Saudara pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol sudah mulai dilakukan. Pembangunan dimulai setelah JAKPRO mengumumkan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama sebagai pemenang tender. Sejumlah pekerja mulai merapikan jalan dengan alat berat yang ditargetkan rampung dalam 3 bulan dan siap digunakan untuk ajang balapan Jakarta IFRIX 2022 pada 4 Juni mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama TBK sebagai pemenang tender dapat merakit sirkuit sesuai target waktu karena memiliki pengalaman bertahun-tahun soal infrastruktur. Iya tentu JAKPRO kan perusahaan yang sudah lama berpengalaman ya. Tentu teman-teman di JAKPRO pasti melaksanakan satu kegiatan apakah lelang, tender, dan lain-lain. Pasti harus memenuhi aturan-aturan yang ada ya. Kalau ada teman-teman yang masih belum yakin, belum tahu, atau curiga silahkan. Saudara persis di belakang saya merupakan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan rencananya tanggal 4 Juni akan digelar balap Formula E di mana sebelumnya sempat diundur. Harusnya tahun 2020 sempat digelar balapan di Monas namun dikarenakan COVID-19 maka balapan sendiri diundur. Terkait dengan adanya polemik, adanya pembangunan ini memang menjadi pro-contra apalagi kalau kita lihat adanya proses tender yang tidak kunjung. Namun akhirnya Februari awal, Pemperdike Jakarta menunjuk JAKPRO sebagai pihak yang membangun khususnya lintasan sirkuit. Saat ini progres pembangunan khususnya yang ada di kawasan Ancol adalah fokus pada lintasan sirkuit di mana sirkuit sendiri memiliki panjang 2,4 km dan memiliki trek lurus panjang 600 meter dilengkapi juga dengan adanya beberapa sisi pedok khususnya untuk keselamatan. Sedangkan untuk inovasi dari sirkuit akan memiliki 18 tikungan dan lebar dari jalan sendiri adalah 12 meter. Emang untuk polemik dari pemilihan Ancol sendiri akhirnya menimbulkan adanya permasalahan di mana sebelumnya ada berbagai list adanya lokasi tempat akhirnya Ancol dipilih dikarenakan tempatnya menjadi sebuah ikon dan tidak mengganggu masyarakat khususnya untuk aktivitas seharian. Diharapkan pembangunan sendiri akan selesai 3 bulan ini merupakan janji langsung yang dikeluarkan oleh pihak JAKPRO dan selama pembangunan mulai dari Februari sampai akhir April akan dilakukan proses homologasi untuk melihat bagaimana standar kelayakan atau keselamatan jelas diri. Dan diharapkan juga pada Mei akhir akan dilakukan tes jalan untuk menguji bagaimana performa dari sirkuit istri. Dan pada tanggal 4 Juni maka balapan bisa digelar dengan aman dan baik dan itu saja menunjukkan bagaimana Jakarta bisa menggelar kompetisi berskala internasional tidak kalah dengan adanya Formal A yang ada di luar negeri. Juni Hamunangan, Deni Yosua, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.